Intro Guys, kembali lagi bersama saya dari Bian Bodikin Nah, di video kali ini saya tidak membahas tentang Untuk pengerjaan apa aja sih yang saya kerjain di WhatsApp Bian Bodikin Tetapi, di video kali ini ya kita ngobrol santai aja Tentang pengerjaan sehari-hari Dan yang pastinya adalah tentang Keluhan nih, customer saya yang curhat kepada saya Melakukan pengerjaan di luar sana Hasilnya nggak rapi Dan mereka minta saya untuk melapihkan Bahkan, seolah-olah saya yang kena marah guys Jadi, apa ya Dia bercerita kepada saya Tapi, lampiasannya itu dia larinya ke saya gitu Jadi, wah saya terus kerjain di sana Hasilnya nggak rapi, apa segala macem Jadi, dia curhat sama saya dengan penuh emosi Nah, itu saya mengalami Mendapatkan customer seperti ini Tidak hanya satu customer aja Tetapi, saya menerima customer seperti ini tuh Lumayan cukup, bisa dibilangkan cukup banyak Dan, wajar ya Karena kita melakukan pembelian barang tersebut Kita tidak bisa menguasai barang seperti apa Dan, yang pastinya guys Sperpat khususnya untuk body kit ini Tidak seperti barang umum lainnya Karena, kalau untuk pemasangan Sperpat body kit ini Itu banyak mengalami Step dan step Untuk dari segi pengerjaan Nah, hal ini nih yang akan saya jelaskan Kepada kalian Supaya kalian itu tidak salah memilih workshop Untuk melakukan pemasangan mobil Kesayangan kalian Karena sayang guys Mobil yang kita beli dengan jeripayah kita Dan impian kita Bahkan kita ingin melakukan modifikasi pun Salah satu adalah impian kita Nah, makanya Di video ini saya akan menjelaskan semuanya Dan kalian harus simak video ini Jangan di skip Yang pertama, kalau kalian sudah memilih Barang tersebut untuk kalian beli Terutama body kit ya Kita ngomongin tentang body kit Hal apa yang kalian cari? Apakah dari harga? Dan yang kedua adalah Dari segi kualitas barang tersebut Nah, ngomong-ngomong tentang soal harga Itu banyak pastinya varian Apalagi kalau kalian yang searching Di marketplace yang ada di Indonesia Pastinya kalian akan bingung Dari harga yang termurah Sampai harga yang paling mahal Nah, perlu kalian perhatikan Yang mahal Belum tentu juga bagus Dan yang murah Belum tentu juga jelek Nah, makanya kalian bingung dong Jadi, solusi gue harus beli yang seperti apa Nah, yang kalian perhatikan adalah Dari segi detail Pengerjaan tersebut Nah, makanya itu Saya tuh kalau di pengerjaan ini Ini selalu saya tampilkan Kalau kalian yang selalu nonton video saya Itu selalu saya tampilkan Sedetail-detailnya mungkin Untuk hasil pengerjaan Nah, saya ngomong seperti ini Bukan untuk supaya kalian masuk terus ke workshop saya Saya tidak seperti itu Saya hanya membagikan edukasi Supaya kalian harus memilih tempat bengkel tersebut Yang benar seperti apa Cara pemasangannya Dan juga dari track record bengkel tersebut Nah, makanya itu Kalau kalian bisa Kalian harus lihat dari track record bengkel tersebut Seperti apa Dan dari detail pengerjaannya seperti apa Karena puas nggak sih kalian Kalau misalkan untuk membeli barang Itu hanya dari gambar Kita tidak tahu dari cara pemasangan seperti apa Dan prosesnya seperti apa Nah, ini nih yang banyak dialamin dari customer saya Jadi dia tuh melihat dari Dia cerita ya sama saya Ini saya sampaikan aja Dan saya tidak mempublish si orang tersebut Karena ini banyak banget customer saya yang berbicara seperti itu Dan saya juga tidak mempublish hasil mobilnya Oh, ini mobilnya seperti apa Saya tidak mempublishin juga Karena supaya tidak ada saling menyerang dari si pengerjaan dari pertamanya itu Nah, makanya ini saya memberikan video ini Hanyalah edukasi aja Untuk supaya kalian tuh membeli barang tidak salah Nah, jadi mereka membeli barang Hanyalah lihat-lihat dari gambar katanya Dan hasil pengerjaannya pun seperti ini gitu Tahu-tahu Setelah melakukan pemasangan Kok hasilnya nggak rapi Hasilnya kok nggak sempurna Dan tidak seperti yang dia bayangkan Nah, ini udah masuk ke posisi yang salah guys Karena Kalian juga pastinya Sudah kecewa duluan Dan kurang puas Dan banyak Dan kadang saya suka bertanya lagi Bapak atau bro Kenapa nggak komplain aja ke pihak pengerja tersebut gitu Nah, kadang-kadang mereka udah males untuk komplain Karena respon komplainnya pun tidak menyenangkan Dan ada beberapa kasus juga Bahkan sampai ya lumayan cukup Kasus-kasus tersebut Lumayan cukup Parah lah Kalau bagi saya Dia bahkan udah sampai ke lapor ke pihak A Pihak B Dan itu kan urusannya dia Tetapi Wajar sih Dia tidak tahu Membeli barang Saya pikir Saya cuma melihat gambar seperti ini Dan hasilnya pun Akan hasil seperti ini Nah, itu yang dia Pikirkan seperti itu Dan itu juga Normal ya guys Karena Dia tidak mengerti Dari sistem pengerjaannya itu Seperti apa Dan cara melakukan Pemasangannya pun Seperti Apa Yang kedua adalah Tentang hasil Detail pengerjaan Untuk Mobil Tersebut Ini adalah salah satu Track record Dari hasil pengerjaan Si Workshop tersebut Apakah Dia melakukan pengerjaannya ini Dengan penuh tanggung jawab Kedua Dari segi kerapihannya Seperti apa Karena Segi kerapian ini Sangatlah penting Untuk kita Memanjakan mata Untuk melihat Hasil pengerjaan Dan Yang pasti Kalau kita Melihat nih Hasil kita Mobil sempurna Otomatis kan kita juga Menyepirnya juga Sempurna Dan kita pun juga Tidak merasa Risi Untuk kita Berkendara Karena Ini salah satu Pengalaman dari customer saya Aduh Om Saya gak Agak disini Melihat Hasil pengerjaan Di workshop lain Karena hasilnya Kurang rapi Dan juga Kurang maksimal Dan kurang presisi Nah Kembali lagi guys Kita melakukan Pengerjaan Untuk melakukan Merapihin Barang tersebut Akan jauh lebih Sulit Dan akan lebih Ekstra lagi Melakukan pengerjaan Karena Ini bahasa Kasarnya adalah Kita nyebokin Kerjaan orang Karena nyebokin Kerjaan orang itu Adalah sesuatu Yang Lebih Repot lagi Untuk melakukan Pengerjaannya Apalagi Pengerjanya lebih Ketentang Detail-detail Hasil pengerjaan Nah makanya itu Hal yang saya Tekankan adalah Kalian Harus Lihat dulu Nah Kalau kalian yang gak ngerti nih Asal main beli-beli aja Konsultasi dulu Supaya kalian juga Tidak Masuk Ke Lobang yang Salah juga Dan juga Samperin aja Kalau kalian yang dekat Dari bengkelnya Ke rumah anda Nah kalian tinggal samperin Mungkin Kalian bisa Janji Janji ketemu juga Gitu Atau kalian bisa melihat juga Di beberapa Hasil-hasil karya mereka Bisa lihat di media sosial Dari Instagram Dari Youtube Dari fanpage Facebook Nah kalian bisa lihat juga Yang pasti adalah Kalian lihat Harus dari detail Nah makanya Kalau saya nih Bikin video juga Dengan menggunakan Kamera yang Cukup bagus Nah ini Modal dikit guys Saya mau bikin Video Supaya Untuk hasilnya itu adalah Kalian bisa melihat Dari kapasitas Dari HD Maupun 4K Enak dong Kalau kita melihat Hasil gambarnya jernih Apalagi saya Menyesiutnya Dari Lebih detail Nah ini Yang saya Maksud itu adalah Supaya kalian Melihat secara Detail Nah dan yang pasti juga Adalah kita harus Smart buyer Untuk kita Membeli barang Pintar-pintar lah Untuk membeli barang Supaya Kalian tidak Salah jatuh Dan Saya juga pernah Mengalami dalam hal Seperti itu Gitu Jadi Asal beli aja Saya juga Nggak tahu Barang itu Seperti apa Hasilnya Eh Tataunya Buang duit Cuma-cuma deh Barangnya Nggak bisa kepasang Nah Intinya adalah Kita harus Smart buyer Dan inilah Poin yang kedua Itu tadi guys Dua poin saja Yang saya jelaskan Kepada kalian Untuk kalian memilih Barang Terutama di dunia Bodykit ya guys Dan dari kalian Harus lihat dari Segi pengerjaan Dan yang paling penting Adalah dari Segi Finishing Akhir setelah Mobil itu Selesai melakukan Pengerjaannya Memang kita Sebagai manusia Melakukan pengerjaan Tidaklah sempurna Pasti ada yang salah Saya pun juga pernah Melakukan kesalahan Tetapi kalau kita Melakukan secara detail Secara Hati-hati Dan apalagi Kita melakukannya Dengan segenap hati Kita curahkan Untuk Memberikan yang terbaik Pasti Hasilnya Akan yang terbaik Oke Ditunggu juga guys Video berikutnya Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Cepetan subscribe Karena subscribe itu Dretong Terima kasih telah menonton